Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dari Fata Morgana Farm Bagaimana kabar sahabat-sahabat sekalian Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana cara membedakan Antara redfoot tortoise jantan Dan redfoot tortoise petina Saksikan videonya Oke pada hari ini Saya akan menjelaskan Bagaimana cara membedakan Kura-kura Daerah redfoot Ataupun cherry head Pencantan dan petina Secara Apa ya Siswa memang Butuh ketelitian dalam Membedakan apalagi ketika Usianya Ataupun ukurannya Masih Di bawah 18 cm Namun Kalau sudah Besar Di atas 20 19 20 ke atas Sudah Kelihatan biasanya Biasanya jantan ketika Birah itu Mengeluarkan Apa namanya Tenisnya Untuk Ketika sudah birah Jadi pada kesempatan Kali ini Saya akan Memberitahukan Cara membedakan Ini Ukurannya Sudah 19 Sentian 19 Sampai 20an Sentis Kura-kura Redfoot Kebetulan yang ada Redfoot sama Cherry head Sama saja Cara membedakannya Ini Saya ambil Yang betina Dulu Yang betina Nah ini Yang betina Ukurannya Rumah yang Sudah Besar Tapi belum Waktunya Untuk Kawin Sekitar 20-21 cm Yang pertama Dilihat Dari Plastronnya 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 Itu Datar Datar Tidak Cekung Biasanya Ketika jantan Itu Cekung Disin Cekung Dia datar Kalau Betina Kemudian Ekornya Ekornya Itu Lebih Bantet Lebih Pendek Lebih Bantet Nanti Akan Kita Bedakan Sama Yang Lebih Bantet Mungkin Cuman Itu Aja Sih Yang Nampak Lebih Jelas Nah Biasanya Apa Namanya Ini Tangkal Dari Plastronnya Ini Berbentuk Namun Ini Biasanya Terlihat Kalau Ketika Sudah Sudah Usia Atau Ukuran Sekitar 25 Ada pun Yang Masih Kecil Kadang Ada Yang Lebar Atau Memendek Ini Betina Dan Jantan Ini Jantan Nah Ini Jantan Bisa Dilihat Dari Plastronnya Plastronnya Cepung Ini Cepung Dari Samping Kelihatan Cepung Ini Kenapa Cepung Ini Biasanya Karena Jantan Itu Untuk Mempermudah Proses Kawin Proses Kawin Ini Cepung Kemudian Ekor Lebih Panjang Dan Jarak Dari Pangkal Pastronnya Di Atas Ekor Itu Lebih 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 Perbandingan Duanya Bisa Dibandingkan Antara Jantan Dengan Yang Ketiga Kelihatan Ya Ekor Lebih Panjang Cepung Dan Tidak Cepung Oke Kalau Ciri-ciri Yang Lain Mungkin Cuman Itu Aja Yang Bisa Saya Sampai Dari Karapas Sama Untuk Sama Tidak Terlihat Di Plastron Dan Ekor Sama Ini Tantal Plastron Atas Ekor Ini Ukurannya Lebih 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 Biasanya Lebih Bentuk Ke Grup U Oke Itu Aja Yang Bisa Saya Informasikan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Teman-teman Yang Baru Memulai Memelihara Redfoot Dapat Membedakan Antara Jantan Dan Bepinanya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Begitulah Teman-teman Bagaimana Cara Membedakan Antara Redfoot Tortoise Jantan Dan Redfoot Tortoise Tortoise Semoga Bermanfaat Apabila Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh